Putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, puluhan sopir bus angkutan menjalani tes urin di Terminal Ciakar, Sumedang. Tes urin puluhan sopir bus ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan berkendara dan menjaga keselamatan penumpang selama musim arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Puluhan sopir bus angkutan lebaran di Terminal Ciakar, Sumedang, Jawa Barat di tes urin satu persatu oleh petugas dari Polret Sumedang dan BNN Kabupaten Sumedang serta Kemenhub Sumedang. Mereka dites urin satu persatu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat membawa penumpang ketika arus mudik berlangsung. Menurut wakab Polret Sumedang, Kompol Sigit Rahayudi mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian persiapan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Pihaknya ingin memastikan sopir bus yang membawa para penumpang bebas dari narkoba dan alkohol. Selain tes urin, para sopir bus tersebut juga dicek kesehatan. Di Terminal Ciakar, mayoritas para penumpang melakukan perjalanan mudik ke Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Dan diprediksi arus mudik akan ramai dua hari menjelang lebaran. Tujuannya kita memeriksa urin dan juga memeriksa kendaraan agar bisa mendukung tertib keselamatan lalu lintas selama operasi ketupat lodaya 2018 ini yang tentunya sudah dimulai-mulai hari ini sampai dengan nanti sekitar tanggal 25 Juni 2018. Diki Guntara, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.